I'll record this. Okay. Now, I'm not going to be here alone. I'll be with someone. Dia adalah Birdie. Hi, everybody. I'm Birdie. I'm going to be with you this year. Birdie akan bersama kita selama tahun ini. Kita akan bersama-sama dengan Birdie. Belajar bersama ya. Dia ada Nama dia, his name. His name is Birdie. Birdie. Dari burung. I'm Birdie. Hello, everyone. Kita akan bersama-sama dengan Birdie sepanjang pelajaran tahun ini. Kita akan bersama-sama dengan Birdie. Sekarang, Miss Juni. Kita akan membicarakan peraturan kelas. Oke. Kita akan bicarakan peraturan kelas ya. Apa yang akan terjadi di kelas Miss Juni. Iya, betul Miss Juni. Teman-teman, ini ya. Kita lihat ya. Oke. Sebentar ya. Miss Juni buka dulu. Tunggu sebentar. Apa ya? Bagaimana ya peraturan kita ya? Oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Oh, Miss Juni mau share screen dulu. Tunggu ya. Buka dulu, buka dulu, buka dulu. Harusnya buka dulu. Kalau tidak dibuka, tidak bisa. Oke. Ini adalah peraturan kelas kita. Tunggu ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke. Oke. Oke, here we go. Kalian lihat ya. Oke. Can you see it? Bisa lihat? Oke, bisa lihat? If you can see it, give me your thumb. Berikan jumpa kalian kalau kalian bisa lihat. Give me your thumb. Bisa lihat? Yes. Yes, yes, yes. Oh, no. Small again. Oke, let's go. Yes, very good. Yes. Kita mulai ya. Good morning. I'm Miss Juni. And welcome to English Class. Kita akan belajar language art. Adri, jangan dicara-cara, sayang. Ya. Walau English di online, kita tetap semangat. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Oke. Apapun tidak akan bisa menghalangi kita untuk menjaga lebih cinta. Tidak COVID. Atau apapun juga. Kami sudah akan berhenti belajar. Tidak akan terbunuh. Oke, berikut adalah peraturan dalam kelas language art. Yang pertama, selalu memakai seragam supara. Lalu, alat kulit, jenis warna, dan lembar kerja selalu sudah siap. Teman-teman, buku dan lembar kerja adalah tongkat kita. Jadi, kita harus bergabung pada siapa. Tidak akan terbunuh. Tidak akan terbunuh. Ada satu Nah, jadi sebelum kita mulai, Miss Winnie akan, kita ada prosedur untuk memberi salam. Nah, nanti ada pemimpin kelas. Pemimpin kelas yang akan memberikan abu-abu. Nanti Miss Winnie ajarkan ya. Pemimpin kelas akan memberi abu-abu bagaimana cara memimpin teman-teman untuk greet the teacher. Layar zoom harus selalu melalui, ya. Layar zoom harus selalu melalui, ya. Oke. Layar tangan sebelum anda berbicara. Apalagi, jangan lupa nonton, 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 nonton! Layar, jangan lupa nanti kita teman-nonton, nonton, nonton, nonton! Lalu kita sudah selalu melalui, ya. Don't touch the screen like this. Use charge only to speak with Miss Winnie. Teman-teman, jika kita terus pergi ke toilet, pas kita perlu melalui, ada dua cara. Dan pertama, saat bikini kita jangan lalui, ya akan perlu ini. Lalu kita bisa langsung pergi. Lalu melalui, kita punya lalui. Ayo, jangan lupa nanti kita semua ini saat kalian tidak kembali. Yang kedua, saat di sini, tidak sudah menerangkan. Terima kasih. Yang akan dulu ini, jangan lukatakan. Excuse me, Miss Winnie. May I go to the last room, please. Put your boss as well, maybe. And the new gym, I'll tell you now. Look at the next mission. The next mission is handling the class. Kalau you're ready, my friend, untuk belajar dengan segera kaki. Akan kecil. Okay. Okay. Oke So that is the classroom procedure Kalian masih ingat? Tidak boleh coret-coret layar Lalu chat room Kalau kalian mau ketik-ketik itu hanya untuk berbicara dengan Miss Vini Oke Lalu yang penting lagi apa? Oh Nanti Miss Vini akan membagikan point reward Point reward itu warnanya nanti tiap kelas akan beda-beda Point reward Nah di point reward ini nanti tiap kelas akan beda-beda ya Di point reward ini kalian bisa mengisi Kan ada kotak-kotak kecil nih disini Ada kotak-kotaknya ya Nah Miss Vini akan memberi kalian penghargaan Pertama apa saja Yang datang tepat waktu Sebelum jam 8.55 Eh jam 8.55 Miss Vini akan mulai Pada saat Miss Vini mulai Kalau kalian sudah ada disini Berarti kalian nanti akan mendapatkan point Apa saja? Satu Kalian akan mendapatkan point Satu karena memakai seragam Kedua karena kalian datang tepat waktu Lalu yang ketiga karena kalian hadir Langsung dapat 3 point hanya dengan kalian hadir di Kelas Miss Vini dengan tepat waktu Ya Kalau kalian tidak tepat waktu berarti kalian hanya mendapat bagian yang seragam Kalau kalian tidak pakai seragam berarti bagian pakai seragamnya hilang Ya kalian akan mendapatkan point itu Setiap satu baris penuh Kalian akan mendapatkan stiker dari Miss Vini Kalian akan mendapatkan stiker dari Miss Vini Jadi Siap-siap untuk menerima penghargaan dari Miss Vini Isi dengan jujur ya anak-anak Jadi jangan kalian Saya pengen cepat-cepat mendapat stiker Saya isi Semua diisi sampai penuh Tidak bisa bohongi Miss Vini Miss Vini tahu Dan Tuhan pasti kasih tahu Miss Vini Ini ada yang bandel nih Ini ada yang salah nih Ada yang Ada yang misinya tidak jujur nih Tuhan pasti kasih tahu Tuhan selalu kasih tahu Miss Vini Tidak boleh Tidak jujur Jadi apa? Miss Vini akan mulai kelas tepat waktu jam 7.55 Tepat waktu Miss Vini akan mulai Jadi kalian boleh masuk 2 menit sebelumnya 3 menit sebelumnya Boleh Oke I'm gonna be on time Next Selanjutnya kita akan Ada waktu tidak? Oke Miss Vini akan mempersilahkan kalian untuk Memperkenalkan diri Oke Tapi tidak semuanya ya Tidak semuanya Hari ini Miss Vini hanya Akan Memberi kesempatan pada kalian yang number one Until number five Siapa saja Di catatan Miss Vini disini ada Kim Ada Brian Ada Chris Tabelle Ada Chris Tabelle Ada Nicole 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 betul ya? Atau Miss Vini salah panggil Nah Apa yang harus kalian lakukan? Nanti kalian open your audio Buka mic kalian Lalu kalian ucapkan ini Good morning Miss Vini Good morning Miss Vini My name is Kim Bisa? Kalau Brian berarti Good morning Miss Vini My name is Brian Bisa? Lalu kalau Chris Tabelle Good morning Miss Vini My name is Chris Tabelle Ethan Good morning Miss Vini My name is Ethan Dan Nicolene Good morning Miss Vini Good morning Miss Vini My name is Nicolene Can you do it? Bisa ya? Oke Now I'm gonna give the turn to Kim Kita Miss Vini akan beri kesempatan pertama untuk Kim Semoga bisa Lancar Oke Kim would you please Would you please open your audio and tell me your name? Hello my name is Kim Yes Very good Thank you Kim One point for you Kim akan mendapatkan one point Next Brian My name is Brian Oh very good Brian Thank you Good morning Jangan lupa ya Chris Tabelle Good morning Miss Vini My name is Chris Tabelle Good morning Yes I am Is Chris Tabelle My name Is Chris Tabelle Yes Very good Chris Tabelle Next Ethan Where's Ethan Is Ethan Ada Ethan di sini Oh ada Come on Ethan Open audio Good morning Miss Vini My name is Ethan Good morning Miss Vini My name is Ethan Very good Thank you And the last one is Nicolene Come on Open your audio and tell me your name Katakan namamu Makanya kalian harus sebutkan namanya Supaya Miss Vini tahu bagaimana cara Miss Vini dipanggil Adri, Jane, Juan, Lyndon, and Kenichi For Kita ketemu lagi hari Jumat ya On Friday Okay very good Jadi nanti lima selanjutnya akan ketemu Miss Vini Hari Jumat Siap-siap untuk memperkenalkan namanya Nah Untuk yang tadi Kim Brian Chris Tabelle Ethan And Nicolene Kalian mendapatkan one point Ya Karena kalian sudah memperkenalkan diri dengan hebat Kalian bisa Mencatat dulu Nanti Nanti Miss Vini Kalian akan mendapatkan ini pada tanggal 2 Agustus 2 Agustus Pada saat papa mama Mengambil bahan Kalian akan mendapatkan ini Ya jadi sekarang dicatat dulu di kertas Hari ini dapat satu point dari Miss Vini Ya yang tadi dapat Yang tadi sudah mengucapkan ya Lalu Nanti hari Jumat Jangan sampai terlambat Jangan sampai terlambat Setiap anak yang tidak terlambat Mulai hari Jumat Kalian akan mendapatkan Tiga point langsung dari Miss Vini Karena kalian datang tidak terlambat Kalian pakai baju seragam Dan kalian juga Hadir di kelas Miss Vini Siap ya Siap-siap Mendapatkan hadiah dari Miss Vini Siap-siap Miss Vini Akan selalu memberikan penghargaan Buat mereka yang melakukan yang terbaik Di kelas Miss Vini Yes Oke Lalu apalagi hari ini Yang mesti kita lakukan Oh ya Audio jangan Jadi gini Kalau kalian ingin menjawab Seperti tadi prosedurnya Kalian harus Raise your hand Tapi caranya bukan begini Sekarang kalian coba Sekarang Miss Vini Mau kalian coba semua Coba Pasang simbol Raise hand Seperti Miss Vini Eh kok tidak ada Nah Miss Vini Ini akan memberikan contoh Nah Coba kalian Coba semua Angkat tangannya Dengan Dengan melalui Zoom Yes Kenny Chi Very good Farrell Brian Christopher Kim Jane Timothy Nicklin Joshua Juan Vigo Siapa lagi ini Oke Oh Vigo 2 malah Kalau ada mama papa Mohon dibimbing anaknya Bagaimana Cara untuk Raise hand Yes Thank you Ethan Very good Alisa Bloom Vigo Bloom And Linden Linden bingung ya Gak apa-apa Nanti tanya mama ya Bagaimana cara Untuk bisa Menimbulkan Simbol Angkat tangan Angkat tangan ya Miss Vini Perlu kalian bisa itu Supaya jangan nanti Terlewat Kalau kalian ingin Mengatakan sesuatu Miss Vini Tidak bisa lihat Karena Kalian tidak ada Di layar Di depan Oke Semua seri bisa Yang lain Belum bisa nanti Belajar ya Miss Vini Kasih PR Sama mama papa Coba Anak-anak Dibimbing Bagaimana Cara Mengangkat tangan Dengan simbol Oke Nah Oke Kalian ingat Lagu yang pernah Diajarkan oleh Ibu Siska Miss Siska Kalian langgainnya dulu Nah Kalian tahu tidak Oh Miss Vini Tadi malam bertanya Ibu Siska Oh Bodhi juga bertanya Miss Vini Lagu apa yang dipelajari oleh teman-teman Di kelas satu Langsung Miss Vini Telepon Ibu Siska Langsung Ibu Siska Menceritakan Ada beberapa lagu Dan Miss Vini Mau ambil Sedikit dari lagu itu Nah Yang pertama Apa Miss Vini Apakah kalian tahu Bahwa Tuhan Yesus itu Sayang sekali Daripada kalian Hmm Ada lagunya ya Betul Nah Tuhan Yesus itu Sayang sekali Pada kalian Buktinya Hmm Tuhan Yesus memberi perintah Kalian tinggal di rumah ya Jangan kemana-mana Jangan berkeliaran di jalan Oh Iya Miss Vini Aku ingat Aku ingat Aku ingat Tidak boleh betul-betul Brownie jadi Brownie jadi ingat Tentang kejadian Nuh Iya betul Betul sekali Kalian ingat Cerita tentang Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh waktu itu Diberitahu untuk bikin Kapal yang besar Sekali Betul Nah Kapal itu digunakan Untuk mereka berlindung Sepanjang sepanjang badai Ada banjir besar Badai sampai Jadi banjir besar Nah itu terjadi Mirip seperti kita sekarang COVID-19 itu seperti Badai yang sedang menimpa kita Dan kita Tuhan perintahkan untuk Tinggal di dalam kapal Tinggal di dalam rumah Jangan kemana-mana Kalau tidak perlu Jangan keluar Kita masih bisa keluar sedikit Kalau Nabi Nuh tidak bisa Begitu dia keluar kapal Langsung tenggelam Di depannya itu kan Langsung laut ya Langsung Oh I'm drowning Tenggelam lah Aku tenggelam Jadi tidak boleh keluar Kalau kita masih mending Tapi hati-hati Tidak boleh keluar Jalan-jalan Makanya kita harus Di rumah dulu Belajarnya Ya betul Itu tandanya Tuhan sayang Sama kita Kalau tidak Kita harus sekolah Ketemu sama yang lain Tiba-tiba kita sakit Eh Miss Winnie Tahu nggak Kalau sakit itu Ternyata Menyakit Mengerikan sekali Ya betul Kalian tidak bisa Bernafas nanti Kalau sakit Miss Winnie tidak mau Miss Winnie tidak mau Jadi Tuhan bilang Stay at home Kalian ingat lagunya With Christ in the vessel I can smile at the storm Smile at the storm Smile at the storm Ingat Oh iya betul Miss Winnie With Christ in the vessel I can smile at the storm Artinya apa Miss Winnie Hmm Jadi bersama Tuhan Yesus Kita bisa tersenyum pada Tersenyum pada Badai Jadi mau ada badai Covid apapun Kita tidak peduli Karena Tuhan Yesus Akan Menyungi kita Oh iya betul Miss Winnie Jadi kita seperti Sedang menyanyikan lagu itu With Christ in the vessel I can smile at the storm Jadi biarpun ada Covid Kita tetap bisa tersenyum pada badai Karena kita punya Tuhan Yesus Yeay Oke Oh iya Miss Winnie Tadi Miss Winnie kan ada pesan Oh iya Miss Winnie tadi dapat pesan Dari Ibu Dui Miss Winnie diminta Untuk menanyakan Cita-cita kalian Ayo Ada yang mau Memberikan Mau tunjuk jari Memberitahu Cita-cita kalian apa Nah ini semuanya Tunjuk tangan nih Miss Winnie bingung nih Coba Kalau selesai tunjuk tangan Kita lower hand dulu Yuk kita hilangkan dulu Tandanya Yuk semua hilangkan dulu Semua hilangkan dulu Hilangkan tandanya Yes very good Thank you Nah sekarang Siapa yang mau Memberitahu Cita-citanya pada Miss Winnie Lalu katakan Alasannya Misalnya ya Miss Winnie Cita-citanya Dulu waktu kecil ya Miss Winnie cita-citanya Mau menjadi Menjadi apa ya Lupa Miss Winnie Dulu waktu kecil Menjadi guru Karena dengan menjadi guru Miss Winnie bisa Membuat Anak-anak yang tidak Mengerti Menjadi mengerti Membuat anak-anak Yang tidak tahu Tuhan Yesus Menjadi dekat dengan Tuhan Yesus Nah siapa yang Mau Memberitahu pada Miss Winnie Cita-citanya apa Disini Miss Winnie Punya Timothy Timothy boleh Setelah Timothy Miss Winnie akan Memberikan kesempatan Pada Joshua Lalu siapa lagi Tadi ada yang Tunjuk tangan Tapi tidak Dengan Oh Nova Nova boleh ya Tiga dulu ya Oke Timothy Would you please Open your audio Coba di Nyalakan audionya Lalu katakan pada Miss Winnie Apa cita-cita Timothy Insinyur Oh insinyur apa sayang Insinyur pembangunan ya Mau bikin Iya Oh kenapa sayang Ingin menjadi Insinyur Soalnya Mama jadi Jadi Milih-milih rumah Yang laku Oh mama yang Oh iya iya Mama ini ya Apa agen Permahan ya Oh jadi Timothy Ingin bangun rumah Bagus Very good Timothy Thank you Next tadi Miss Winnie minta siapa Sesudah Timothy ya Miss Winnie lupa Tadi siapa Tadi siapa Sesudah Timothy ya Joshua ya Ya Oke Joshua Would you please Open your audio And then tell me Mau jadi apa Joshua Tunggu-tunggu Miss Winnie Tutup pintu dulu Ada suara Tunggu-tunggu Miss Winnie Tunggu-tunggu Oke Joshua Joshua mau jadi apa Nanti kau sudah besar Kita-tita saya jadi Profesor Wow Profesor Joshua Kenapa Profesor Joshua Ingin jadi profesor sayang Ya siapa tau lah Bisa buat mesin pembuat salju Boys Mesin pembuat salju Di Indonesia ya Wah nanti Miss Winnie pesan satu ya Oke Next selanjutnya Nova Tadi Nova ya Wah Nova mau jadi apa sayang Mau jadi guru Wah Nova mau jadi guru Seperti Miss Winnie Kenapa sayang Mau jadi guru Mengajar Oh ingin mengajar Jadi kayak Miss Winnie ya Supaya yang tidak bisa menjadi bisa ya Bagus Thank you Next disini Miss Winnie Ada lihat ada Kenichi Kenichi Mau Mau beritahu mau jadi apa Oke Kenichi silahkan sayang Mau kerja di tempat Lego Oh mau kerja di tempat Lego Oh iya iya Ada tuh di Malaysia Betul-betul Nah Kenapa sayang mau jadi kerja tempat Lego Karena ada Karena disitu ada Ada yang bagus-bagus Oh ada Lego yang bagus-bagus ya Jadi tidak usah beli ya Tinggal lihat Di tempat kerja ya Langsung banyak Lego ya Oke Kenichi Thank you Thank you Now disini Miss Winnie lihat ada Jane lalu Brian Jane dulu ya Abis Jane Setelah Jane langsung Brian Yuk Jane silahkan Yuk Jane Cita-citanya mau jadi dokter Jane mau jadi dokter Kenapa sayang mau menjadi dokter Sayang Why do you want to be a dokter Oh freeze It's freezing Freeze here Oke Masalah jaringan Yuk Jane Kenapa sayang mau menjadi dokter Sayang Coba diulang sayang Tadi Hilang tiba-tiba Kenapa Supaya bisa Nyembuhin orang yang sakit Menyembuhkan orang yang sakit Very good Nah yang terakhir hari ini adalah Brian ya Karena waktu kita sudah hampir habis Jadi Nyembuhin orang yang sakit Yes thank you Jane Very good Yang terakhir adalah Brian Tidak apa-apa Tidak usah semua Tidak apa-apa Yuk Brian Open your audio And then tell me Cita-cita Brian menjadi apa What are you going to be When you grow up Jadi tentara Wow Tentara Brian Oke Kenapa Brian ingin menjadi tentara Ingin melindungi Indonesia Wow Melindungi Indonesia Terima kasih Berarti Miss Vini juga dilindungi oleh Brian Wow Thank you Brian Melindungi Indonesia Very good Now Sekarang Kalian pasti semua punya cita-cita yang luar biasa Gantungkan cita-citamu setinggi langit Kenapa masih langit ya Kenapa tidak boleh di pohon toge Kenapa harus langit Karena kalau misalnya tidak bisa sampai di langit Paling tidak kalian ada di awan deh cita-citanya Betul Jadi kalau misalnya saya cita-cita mau jadi presiden Kalau tidak bisa jadi presiden Paling tidak menjadi menteri Masih deket-deket ya Cuma kalau kalian cita-citanya ditaruh di pohon toge Berarti pendek ya Cita-cita saya mau jadi tukang beca aja Wah Kalau cita-cita jadi tukang beca Kalau tidak tercapai jadi apa Tunggu Miss Jangan Tuhan Yesus bilang kita tidak boleh meminta-minta Kita memberi Tapi jangan meminta-minta Dan semua anak Tuhan itu Tidak akan meminta-minta Jadi jangan Jantungkan cita-citamu serendah-rendahnya Jangan dong Setinggi-tingginya Di langit Makanya Empatah mengatakan gitu ya Jantungkan cita-citamu setinggi Langit Atau lampu Lampu deket ya Langit lebih tinggi Lampu lebih deket Oke Nah Apakah kalian sudah tahu Ayat Tema sekolah kita tahun ini Mas Nur 33 Ayat 4 Bunyinya tahu Sebab Firman Tuhan itu benar Segala sesuatu Dikerjakannya dengan setia Nah Dalam bahasa Inggris Kita akan belajar Dalam versi Inggrisnya Our Bible verse is Psalm chapter 33 Verse 4 For the word of the Lord For the word of the Lord Is right and true He is faithful In all he does Nah kita akan belajar itu Kita akan belajar itu Hari ini kita akan coba Pelajari judulnya dulu saja Kita akan Kita akan coba Mengucapkan judulnya Everyone Tapi jangan nyalakan audio Kalian mengucapkan sendiri Miss Fini akan lihat mulut kalian dari sini Jadi siapa yang tidak buka mulut Tidak akan mendapat puan dari Miss Fini Buka mulut ya Tapi jangan dinyalakan audionya Nanti teman-teman bingung Ah banyak suara Jadi audionya dimatikan saja Tapi kalian mulutnya dibuka Tapi jangan dibuka doang Jangan juga Nanti lalat masuk Bahaya itu Nanti ada lalat cacing Apa semua masuk Jadi bukanya dengan mengucapkan Ikuti Miss Fini ya Ikuti Miss Fini ya Oke ya Oke, are you ready? One, two, three Our Bible Verse is Psalm Chapter 33 Bisa? Our Bible verse is Psalm chapter 33 Verse 4 Ayat 4 Verse 4 Verse 4 Itu saja dulu ya Diafalkan ya Yuk Sekali lagi One, two, three Our Bible verse is Psalm chapter 33 Verse 4 Nah Nanti kita akan bahas minggu depan Tapi disini ayatnya adalah seperti ini Artinya begini Apapun yang Tuhan katakan di Alkitab Itu semuanya benar dan pasti terjadi Tidak pernah Tuhan berbohong Tidak pernah ada satupun dari kata-kata dalam Alkitab ini yang salah Semuanya terjadi Segala sesuatu dikerjakannya dengan setia He is faithful in all he does Tidak pernah Tuhan janji Lalu aduh Lupa janji saya Tadi saya janji mau Ngejar kelas 2A Lupa Tidak pernah Tuhan lupa Aduh Saya lupa loh memberi kebahagiaan Wah saya lupa loh Enggak ada Tuhan seperti itu He never forget He always remember Tuhan selalu ingat Amin Amin Haleluya Oh kita jadi di gereja ya Tidak apa ya Ya kita memang Misuni akan banyak memberikan Pokoknya kalau gini Tuhan Yesus bilang Misuni katakan ini Misuni akan katakan Misuni bilang ini Misuni akan katakan Jadi apa yang Tuhan Yesus minta Misuni katakan Misuni akan katakan kepada kalian Jadi kalian siap-siap untuk mendengarkan Apa kata Tuhan Yesus Oke siap-siap ya Oh iya Kalau kalian mau menguap Walaupun di layarnya Tidak terlihat Kita cara menguapnya Dengan cara yang elegan Tutup mulutnya Nanti kalau di kelas Kalian begini Jangan kalian Kalau menguap Nanti semua debu Catus Lalat Nyamuk Masuk semua ke mulut kalian Bahaya Bahaya Jadi kalau menguap Kalian kalau menguap Pastikan ada yang dihisapkan Coba kalian Ya kan Betul Ada yang dihisapkan Nah tutup Apalagi kalau di motor Waduh Nanti ada plastik masuk Kalau di motor Kalian lagi menguap Waduh Itu bahaya itu Jadi kalau menguap Kalau murid-murid setara Kalau menguap Tutup Ya Hati-hati yang Mau mengupil Nah itu bahaya Itu mau mengupil Itu Mengupil Tutup Tidak boleh Di begini-begini Di depankan Kadang-kadang Aduh ini hidung Ada sesuatu Aduh di hidung Boleh Tapi caranya Tutup Jangan begini-begini Sama mis Jangan begitu Tutup Ayo Murid setara Sudah tahu Tata tertib Kalau mengupil Begini Sesudahnya Ditung Jangan dong Nanti kena Teman sebelah Teman sebelah Nanti penuh Upil kalian Jangan juga Ambil tisu Lalu tempel Ya Oke ya Peraturan di setara Kita akan menjadi Orang-orang yang elegan Semua dilakukan Dengan Sopan Loh Kok jadi semuanya Ngupil Jangan-jangan Ngupil semua Aduh bahaya ini Nanti ada waktunya Mengupil ya Kalau kalian merasa Upilnya banyak Boleh ke kamar mandi Dibuanglah di kamar mandi Oke Waktu kita sudah Hampir habis Jadi Hari ini Kita akan Itu saja Kita akan berkenalan Selamat datang Di kelas Language Art Oh Aduh Deborah Deborah keluar ini Welcome to the English class Thank you very much For joining my class Terima kasih banyak Telah joining Di kelas Miss Winnie We are going to see you On Friday Kita akan ketemu lagi Hari Jumat Ya Jangan lupa Tadi peraturannya apa Oh Kita latihan Oh nanti jangan Hari ini aku buruk Nanti hari Jumat Mesti akan memberi Tahu pada pemimpin kelas Harus bicara Apa Ya Oke baiklah Oke thank you very much Now we are going to end This class Kita dua dulu Dear Jesus Thank you very much For the students For Kim For Brian For Christabel Ethan Nicklin Adrie Jane Joanne Lyndon Kenichi Karen Nova Figo Sheila Timothy Pharaoh And Joshua Terima kasih untuk mereka semua Tuhan I will send you Blessing Aku akan mengirimkan berkat Untuk mereka semua Let them Have a great time This year Biarkan mereka mendapatkan waktu Menyenangkan tahun ini And let your name be glory Biarkan namamu dimuliakan In our class Dalam kelas kita And everyday they do Dan dalam setiap hari Apa yang mereka lakukan Thank you Jesus Now in the name of you We are going to end this class Sekarang dalam namamu Kami akan melahir kelas ini Amen Okay Goodbye children Thank you And see you on Friday Bye bye everyone I love you Bye bye I love you Bye bye